ini 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 parah ini 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 parah ini hahaha dari terlalu sampai sini ya guys proses pembuatan jalannya ini ada playing fog ya keren ini hahaha berarti lebih cepet lagi kalau kita tetap mau orang-orang Kali Wirom mau ke kota Wano Sokoy tulip ayam belas memudah Halo guys ketemu lagi bersama kita di channel Pihnik Mbak Rabiri kali ini kita lagi ada di Kejamatan Kali Wirom ini pasar Kali Wirom guys kita lagi otw menuju ke jalan yang baru ketika orang-orang Kali Wirom mau ke kota Wano Sokoy ini jalan proyek baru ya guys ini lewatnya itu dari pasar Kali Wirom ke arah desa gambar sari atau biasa yang orang-orang sebut gamblok desa gamblok ini ini desa gamblok ya guys ini jalannya seperti ini ini belum lebar nanti rencananya mau ada pelebaran jalan untuk menuju ke kota kota Wano Sokoy ini bisa lewat sini nantinya ini kalian bisa lihat jalannya ini aspal aspal bubrah ya guys nih kalian bisa lihat bolong-bolong banyak yang bolong-bolong ini parah ini 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 parah ini 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 parah ini hahaha jalannya parah ini kita masih lurus ini guys ini masih ada di desa gamblok atau gambar sari yes ini nah ini disini ada pertigaan itu kalau lurus ke desanya Matan Tanjung Sari kita beloknya ke kanan ini guys ini kita udah sudah mulai masuk ke jalan tanah ini susah ini ini susah nih ya Nah ini ini jalan tanah ya guys ini tadinya ini juga jalan batu jalan batu tapi karena mungkin sering dilewati mobil-mobil untuk ngangkut nanti kayu jadi batunya mendelep mendelep gitu guys ini cukup buat lewat satu mobil dan ini biasa dilalui mobil-mobil pickup untuk ngangkut nanti kayu-kayu yang ada di samping-samping ini nantinya akan diangkut eh mobil-mobil pickup untuk dibawa ke depo kayu biasanya seperti itu ini disini masih muat ini ini ada jejak mobil ya guys jejak jalan mobil kanan-kiri ini tengahnya itu masih ada batu-batunya kalau dilalui motor ya ini masih enaklah nah kita nanti menuju bukit yang ada di paling pojok itu guys kita mau menuju ke sana dulunya disana ada kayak tempat wisata alam gitu ya tempat wisata alam buat melihat eh area Kaliwiro dari atas bukit dan area Wonosopo kota dari atas bukit Mbeser itu jadi itu bukit deretan perbukitan yang kanan kirinya itu adalah pemukiman warna nah ini ini kita udah sampai di daerah Pontuk Pte ini guys namanya ini Pontuk Pte dulunya disini ada peternakan kodok hijau pas ketika saya masih kecil sekarang sih udah nggak ada dulunya ada disini nah ini mulai jalan cukup untuk motor ya guys motor dan mobil kayaknya udah tidak sampai nggak sampai sini jalannya juga udah mulai nggak enak ini ada yang melekok melekok kayak gimblesek-mblesek kita ambil yang kanan eh kiri ya ambil yang kiri jalan ini ada eskavator disini ini sampai dan sampai baru sampai sini ya guys proses pembuatan jalannya ini ada slender nya juga tuh kalian bisa lihat ini lagi pemadatan tanahnya biar padat dulu tanahnya nanti baru dibuat jalan raya ini guys tuh kalian kalian bisa lihat tuh lebar dan kanan bagian kirinya ya bagian kirinya itu ini masih pemukiman eh bukan pemukiman ini perkebunan warga ya nanti di depan sana kita bisa lihat hutan-hutan pines guys keren banget ini lebar ya guys ini ada jalannya sekitar mungkin enam meteran lebih cukup untuk dua mobil berpapasan itu sangat cukup untung sekarang musim kemarau guys kalau musim hujan wah ini nggak bisa lewat sini guys licin ini masih tanah ini guys ini jalan baru tembusan Kaliwiro ke beser tuh ada trim trim ada angkong proyek 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 ini guys nah ini kalian bisa lihat sebelah kiri kita itu udah mulai hutan pines guys jadi Wah keren banget ini besok kalau sini udah jadi ini pasti sebelah kanan nah kanan ini yang lah ini sebelah sini ini ini bagus banget ini untuk tempat peristirahatan disitu buat wisata alam juga keren itu banyak yang jualan seperti itu keren nah ini kita udah masuk ke jalan yang eh apa ya hot meat atau semenan ya ini udah semenan ini guys udah disemen ini udah lama ini tapi proyeknya kan dulu mangkrak jadi tidak belum diteruskan baru diteruskan baru diteruskan sekarang ini udah jalan peluran ini udah enak ini guys jalannya juga enggak naik-naik banget ya jadi masih aman lah untuk motor-motor metik atau mobil-mobil metik terus mobil-mobil-mobil biasa kecil-kecil itu masih sangat-sangat kuat ini masih enak kita start pagi ini ya guys ini masih sejuk banget dan enggak enggak panas-panas juga nah ini nantinya rencananya mau diperlebar lagi guys biar lebar mantap bisa untuk dua mobil nah ini tikungan terakhir ini guys ini tikungan terakhir yang agak lumayan curam setelah itu kita sampai di tempat wisata bukit beser yang dulunya sempat viral sekarang kita lihat bagaimana keadaannya guys sekarang kayaknya sudah terbengkalai ini guys nih kita masuk ke arah kanan ya guys ini ke wisatanya kalau yang lurus ke sana ke kota ini kalian bisa lihat ini kalau ke tempat wisatanya ini buat mobil bisa tapi biasanya mobil parkir ada di bawah motor juga parkir ada di bawah nah ini yes kita sampai itu itu kecamatan Kaliwiro itu guys kita sampai ini guys kita udah ada di bukit beser ini tadi kita lewat bawah situ itu jalan baru yang lagi dibuat ini nanti tembus sampai ke Kaliwiro itu kota Kaliwiro itu guys kelihatan pasar Kaliwiro ini dulu wisata ya guys ini dulu wisata bukit beser yang dulu sempat viral dan keren tapi sekarang udah terbengkalai terbengkalai ini guys tanamannya udah tinggi-tinggi seperti ini mungkin karena kurangnya campur tangan pemerintah jadi ini tidak bisa berkelanjutan padahal ini bagus banget guys ini ada musola dan itu ada pesareannya mungkin sesepuh sini ya guys assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimat kalau sana sebelah sana itu kota kota wanasobo itu guys sebelah sini kota Kaliwiro ini ada tower apa menara listrik ini guys menara listrik ini tuh dari kota wanasobo untuk menerangi daerah Kaliwiro sampai suara pojok wadah selintang jadi buat flying fox ya keren ini hahaha ke bawah sana wass ini sebelah timurnya lagi guys ini ada kayak apa ya ini gasebo ya Aula kayak Aula kecil buat istirahat istirahat di sini terus ini ada burunya tempat buat foto-foto selfie-selfie di sini nah itu sana sebelah sana kota wanasobo itu bawah itu jalan provinsi wanasobo banjarnegara situ guys tuh warga itu rumah warga kita telusuri ke arah sana ini ada apa ya milik ni ade mungkin untuk tetapan sinyal itu ya lanjut terus karena kalau sebelah sana itu udah hutan-hutan pines dah berarti wisatanya ini dulunya mentok sampai sini ya guys terus ini apa ini kayak keraui ya model-model keraui itu mungkin dulunya ini mau dibuat tempat apa gitu tapi kalau jalan tadi kita lalu itu udah jadi sampai bawah sana sampai Kaliwiro berarti lebih cepat lagi kalau kita mau orang-orang Kaliwiro mau ke kota wanasobo itu lebih cepat ataupun sebaliknya orang-orang beringin ini bawah sini ada desa namanya beringin itu lebih cepat ke Kaliwiro untuk ke pasar jadi akses ekonominya itu jalur perekonomian orang-orang besar untuk ke pasar Kaliwiro itu cepat lebih lancar lagi tugas itu itu pojok sampai sana itu pegunungan pegunungan dan pojok paling sana itu itu ada bukit gunung Saru gunung Saru sebelah sana itu di mana ya Kak Alim Bawang naik gitu selamat menikmati 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 terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita dari awal hingga akhir di bukit meser buat kalian yang belum subscribe channel kita yuk guys di subscribe agar kita lebih semangat lagi Buat video-video terbaru Buat kalian Dadah guys